Intro Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Marilah berdoa. Allah Bapak yang berbelas kasih dan bermurah hati, Engkau telah memaklumkan kepada kami bahwa Yesus Kristus adalah Putramu terkasih. Ajarilah kami untuk selalu mendengarkan dan melaksanakan sabdanya, dan berilah kami pengertian akan misteri sengsara, wafat dan kebangkitannya demi keselamatan dan kebahagiaan kami. Sebab dialah Tuhan kami, yang bersama dengan ikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa ala sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara. Sesudah itu, ia membawa Petrus, Jakobus, dan Yohanes, dan bersama mereka naik ke gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup menggelantang pakaian seperti itu. Maka tampaklah kepada mereka Elia dan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, Petrus berkata demikian, sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia. Dan sekonyong-konyong, waktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka jangan menceritakan kepada siapapun, apa yang telah mereka lihat itu, sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi, Sambil mempersoalkan di antara mereka, apa yang dimaksudkan dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari sebangsa setanah air, yang terdidik, terkasih, dan terhormat dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Salam Kasih Persaudaraan Semesta. Di dalam kitab suci, kita selalu mendengar sekurang-kurangnya tiga kata kunci, yaitu dipanggil, vokasio, hidup bersekutu atau hidup bersama, komunio, dan diutus atau misio. Hal yang sama dialami oleh para murid Petrus, Jakobus, dan Yohanes dalam bacaan Injil yang ditulis oleh Markus yang barusan kita dengar. Mereka dipanggil oleh Tuhan untuk bersatu dengannya dan diutus. Mereka diajak Yesus untuk mendaki gunung yang tinggi, dipanggil untuk mengalami kemuliaannya, persekutuan, dan kemudian mereka diutus turun gunun untuk mewartakan kabar gembira. para murid, para murid dipanggil ke gunung untuk bersatu dengan Tuhan dan mengalami penampakan diri Allah adalah pengalaman yang membahagiakan para murid. Petrus berkata, Petrus berkata, Rabi, betapa bahagianya ada di tempat ini. Wajah Allah yang bercahaya di puncak gunung berdampak, berpengaruh besar pada kebahagiaan hidup. Wajah Allah yang penuh kasih itulah yang mendasari kebahagiaan hidup yang dialami oleh para murid. Para murid mendengar kata-kata ini, Inilah anakku yang kukasih, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Kebahagiaan yang sejati didasarkan pada kasih Allah. Allah yang berwajah kasih nampak di dalam diri Yesus Kristus putranya yang terkasih. Para murid juga diutus untuk bertindak kasih kemanusiaan. Di dalam Injil dikatakan bahwa hendaknya para murid untuk selalu menyimpan bahwa mereka tidak usah mewartakan sebelum Yesus sengsara wafat dan bangkit. Inilah anak manusia. Anak manusia yang memberikan dirinya demi kebahagiaan. Maka Injil hari ini dalam masa prapaskah ini kita diajak untuk melihat memandang visi iman kita. tujuan panggilan hidup kita adalah demi kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu didasarkan pada sikap kasih kita. Menjadi orang yang menunjukkan kasih. Dan kasih itu tidak lain adalah tindakan humanis, tindakan kemanusiaan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Saat ini kita memasuki dan menjalani masa prapaskah. Masa pertobatan. Kita disadarkan kembali melalui bacaan Injil hari ini. Untuk pertama-tama panggilan kita. Semua kita dipanggil untuk hidup bahagia. Dan hidup bahagia itu didasarkan pada kasih. Kita dipanggil untuk mewujudkan kasih. Untuk mewujudkan kasih tidak lain adalah kasih untuk sesama kita. Maka masa prapaskah ini adalah suatu kesempatan, suatu momen istimewa bagi kita untuk semakin peduli, untuk semakin bersolider, untuk semakin berbagi kasih kepada orang-orang yang membutuhkannya. Inilah panggilan hidup kita. yaitu kita hidup untuk bahagia. Dan kebahagiaan itu bukan untuk diri kita sendiri. Tetapi untuk berbagi kasih. Dan ketika kita berbagi kasih karena kita kemanusiaan, maka kita disanalah kita mengalami kebahagiaan. Betapa bahagianya kita berada di tempat ini. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga hidup, karya, tugas-tugas, dan pekerjaan apapun yang kita lakukan, sanak saudara, keluarga, yang kita ingat dalam doa-doa kita, dan seluruh makhluk ciptaan selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin.